Kejutan tak terduga muncul di acara ulang tahun Asanti. Pasalnya pada momen spesial tersebut, ibu dua anak ini turut mengundang Fuji. Tentunya kehadiran Fuji ini mencuri perhatian publik. Terlebih pada acara yang sama terdapat mantan kekasihnya, Tharik Halilintar yang datang bersama keluarga serta pasangan barunya, alias Masaid. Pada momen spesial bertema fai atau dongeng ini, Fuji ditemani oleh sang ibunda, Dewi Zuryati. Keduanya pun datang mengenakan busana dengan warna senada yakni merah muda. Seolah tak pernah gagal dalam berbusana. Pada kesempatan ini Fuji tampil cantik dengan arahan dari stilis kenamaan Wandahara. Ia mengenakan gaun halter di atas lutut. Busana yang memperlihatkan lekup tubuhnya ini dihiasi dengan manik-manik serta rumbai-rumbai di bagian bawahnya. Busana ini dipadukan dengan slingback ungu dan juga heels berkilau yang tak kalah mentereng. Fuji juga memilih menyanggur rambutnya sehingga terlihat rapi namun tetap mempesona. Sementara itu Dewi Zuryati tampil mengenakan gamis merah muda dengan penutup kepala warna senada. Penampilan penuh pesona Fuji ini rupanya menuai atensi publik. Tak sedikit warganet yang salah fokus dengan busana yang dikenakannya. Melansir dari akun Instagram lambe underscore underscore danu, penampilan Fuji kali ini justru menuai perdebatan di kalangan warganet. Tak sedikit yang memuji gaya busananya namun cibiran juga ikut bermunculan. Bagi beberapa warganet, gaya busa anak Fuji ini disebut-sebut mirip penari hingga penyanyi dangdut. Lah Fuji bajunya gak banget kayak biduan, celetuk seorang warganet. F cantik tapi bajunya kayak penari Batavia Dancer, sama penari-penari Salsa gitu. Padahal bisa pake dress aja yang di atas lutut pasti cantik, ini fail banget malah kayak dancer, timpal warganet lain. Aku suka Fuji tapi kali ini agak menyayangkan kostumnya sih. Bagus, cantik tapi menurutku kurang sopan aja, tambah warganet yang berbeda. Asanti pertama kali bertemu dengan Fujianti Utami alias Fuji pada awal 2022. Diperkenalkan secara resmi, kala itu Asanti menyambut hangat mantan kekasih Tarik Halilintar itu dalam acara makan malam bersama. Meski kini Fuji sering dihujat oleh warganet karena berbagai alasan, tetapi rupanya Asanti memiliki kesan yang berbeda dengan Fuji. Secara belak-belakan, Asanti menyukai kepribadian Fuji. Menurut istri Anang Hermansyah ini, Fuji adalah sosok yang menyenangkan. Hal ini terlihat dalam video lawas yang diposting ulang oleh akun TikTok Kingfaaz Muhammadulu 28. Kala itu, Asanti tengah berbincang dengan Chris Dayanti. Tampaknya, Chris Dayanti tengah menanyakan asal-usul nama Tofu, gabungan Tarik Halilintar dan Fuji ketika mereka masih berpacaran. Kemudian Asanti menyebut bahwa Fuji adalah orang yang menyenangkan dan memberikan aura positif. Tapi Fuji memang menyenangkan anaknya ya kan? Happy! Happy V-Best! Ucap Asanti. Tak hanya itu, kecocokan tersebut membuat Asanti turut setuju dengan hubungan Tarik Halilintar dan Fuji saat itu. Makanya bunda udah deh aku sama yang ini cocok, restui, tambah Asanti. Postingan tersebut menuai beragam komentar dari publik. Setelah hubungan Tarik Halilintar dan Fuji Kandas, banyak warganet yang berharap keduanya bisa kembali bersama. Pengen Fuji balik sama Tarik, tulis Akunra.